Wago Desa Kuamang Tujuh Koto selasuh pagi 2 Februari 2021 mendatangi kantor Bupati Tebo untuk mempertanyakan pekembangan kasus dugaan penyalahgunoan dana desa yang dilakukan oleh Kades Rojian. Wago Kuamang menilai pemerintah Kabupaten Tebo idak tegas dalam mengusut tuntas penyalahgunoan dana desa oleh Rojian pasalnya dari hasil rapat tanggal 5 Januari lalu Kades harus malikkan duit sebesar 1,1 miliar terhitung dari jabatannya tahun 2013 hingga 2019 lalu. Kenyok Cumatu, Wago juga meminta Kades untuk diberhentikan sementara ataupun permanen. Salah seorang wargo, Iwan Neribowo mengaku dari keterangan Inspektorat, kerugian Iko sudah dilaporkan ke Polres Tebo dan wargo juga nak mempertanyakan ke Polres. Kasus sudah dilimpahkan ke pihak Polres Tebo Nah nanti kami juga dari masyarakat akan mendatangi Polres Tebo untuk bertanya sudah sejauh mana dari pihak Polres menyikapi atau menindaklanjuti dari kasus ini karena dari pihak pemerintah yang sudah ditandatangani tadi surat pengantaran ke pihak Polres itu oleh Pak Wabuk seperti yang disampaikan oleh Ibu Inspektorat tadi. Kadis PMD Tebo, Nafri Junaidi mengaku memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Februari 2021 supaya Kades malikkan kerugian negara Iko Kalau tidak, Kades bisa diberhentikan. Nah jika ini tidak diindakan, tidak laporkan lagi Tapi sudah bisa mengarah ke pemberhentian Sementara itu Kades Kuamang 7 Kotoro Zian mengaku sudah malikkan kerugian yang ditimbulkan atas pembuatannya sebesar 200 juta dan diri membantah kerugian sebesar 1,1 miliar melainkan kerugian cuma 600 juta Saya menghormati segala hal artinya saya sudah di audit inspektoran saya di BAP oleh pihak polisian pihak yang berkepenten artinya saya menghormati tahapan-tahapan dan prosedur yang dilalui Nah dari sangkaan mereka itu 1,1 miliar itu ditemui lah temun itu lebih kurang 600 juta Saya aku itu, saya aku itu bagian daripada administrasi dan bagian dari penyalahan WW6 pengangkatan perangkat desa Harip Rizal, Jami TV